Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Kami sudah berdoa Dan kami siap Beribadah Kepadamu Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Shalom semuanya Kita mau Salam SKC dulu ya Adik-adik Ayo semuanya kita bangkit berdiri Kita mau salam SKC Supaya kita semua senang Oke Hana sudah berdiri Mica sudah berdiri Cece Vichel juga Oke good Semua sudah berdiri Kita salam SKC SKC Saturday Kids Class Kurang semangat sekali lagi SKC Saturday Kids Class Kita mau angkat pujian Happy Yayaya Satu Dua Tiga Happy Yayaya Happy Yayaya Saya senang Jadi anak Tuhan Siang jadi kenangan Malam jadi impian Cintaku Saya makin menawan Sekali lagi Happy Yayaya Happy Yayaya Saya senang Jadi anak Tuhan Siang jadi kenangan Malam jadi impian Cintaku semakin mendalam Aku anak Raja Aku anak Raja Engkau anak Raja Kita semua anak Raja Aku anak Raja Engkau anak Raja Kita semua anak Raja Haleluya 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 Aku anak Raja Engkau anak Raja Kita semua anak raja Aku anak raja Engkau anak raja Kita semua anak raja Haleluya Haleluya, 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 haleluya. Kita mau angkat pujian sekali lagi ya, kita angkat pujian kita, dengar di tanggung nama saya. Satu, dua, tiga, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, 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 ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, Tuhan, ku jawab ya, Tuhan, ku jawab ya, 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 ya. Berikut mulia untuk Tuhan. Adik-adik silahkan duduk. Ya, sebentar lagi kita mau dengar firman Tuhan ya. Adik-adik duduk yang manis, kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar. Nanti, Kak Iis, pimpin kita dalam doa untuk dengar firman Tuhan. Mari kita semuanya, kita berdoa kepada Tuhan, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ikuti kakak berdoa Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kami sudah memuji, menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau duduk mendengar cerita firman Tuhan. Dan tolong kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Terima kasih, Kak Iis. Sekarang adik-adik duduk yang manis lah, kita mau dengar firman Tuhan. Dan, coba kakak tanya dulu sebelum kita dengar firman Tuhan, siapa yang masih ingat minggu yang lalu, kita firman Tuhannya tentang apa ya? Siapa yang masih ingat? Boleh buka mic-nya. Manusia. Iya manusia, pada minggu lalu kita belajar, kita tahu tentang bagaimana alat menciptakan manusia pertama, yaitu Adam. Siapa yang masih ingat bagaimana cara Tuhan Yesus menciptakan Adam? Ada yang bisa jawab? Tidak ada. Tuhan Yesus menciptakan Adam, Allah menciptakan Adam dengan cara membentuk dari debu tanah, lalu menghemuskan nafas, sehingga terciptalah manusia pertama, yaitu Adam. Nah adik-adik, ternyata pada hari ke-6 itu belum semuanya diciptakan oleh Allah, masih ada yang belum Allah ciptakan. Siapa kira-kira yang tahu apa ya yang belum Allah ciptakan? Manusia. Ya benar, Fela. Sebelumnya kita baca dulu alkitab dalam kejadian 2 ayat 20 ya. Kakak bacakan, kejadian pasal 2 ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, dia tidak mencumpai penolong yang sepadan dengan dia. Nah adik-adik, waktu itu tempat tinggal Adam dinamakan Taman Eden. Di Taman Eden itu ada Adam dan segala makhluk hidup yang sudah Tuhan ciptakan. Apa saja ya yang sudah Tuhan ciptakan? Ada burung, ada singa, ada apa lagi adik-adik? Coba adik-adik ingat. Apa saja ya yang sudah Tuhan ciptakan? Siapa yang bisa jawab? Ular. Ular. Lalu apa lagi? Burung. Ikan. 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 Ada ayam, ada domba, ada kambing, ada rusak, dan segala makhluk hidup yang lain yang sudah Tuhan ciptakan. Tapi di ayat tadi dijelaskan bahwa Adam tidak mencumpai teman yang sepadan dengan dia. Coba, apa benar ya Adam belum mencumpai teman yang sepadan dengan dia? Seandainya Adam sama burung. Cocok gak? Sepadan gak? Kira-kira kalau Adam sama burung sama gak? Enggak. Enggak. Kalau Adam sama singa sama enggak? Enggak juga. Enggak juga. Nah Allah tidak kehabisan hikmat. Allah juga akan menciptakan teman yang sepadan dengan Adam. Kakak bacakan kejadian pasal 2 ayat 21 sampai 23. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnya lah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Wah Tuhan Yesus hebat ya. Tuhan Allah hebat. Bagaimana cara Allah menciptakan teman yang sepadan dengan Adam tadi? Bagaimana ya Tuhan Allah membuat Adam tertidur nyenyak. Lalu Allah mengambil salah satu tulang rusuk Adam. Dan dari tulang rusuk itu dibangunnya lah seorang perempuan yang diberi nama siapa? Hawa. Hawa. Nah perempuan itu tadi dinamai Hawa dan menjadi teman yang sepadan dengan Adam. Dalam kejadian 2 ayat 24, Allah berfirman, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah adik-adik istilah tersebut disebut dengan pernikahan. Coba adik-adik lihat papa sama mamanya. Laki-laki dan perempuan ya. Opa dan oma itu laki-laki dan perempuan juga kan ya? Nah itulah pasangan yang seimbang. Adik-adik ada yang pernah dengar enggak? Ada yang menikah tetapi laki-laki dengan laki-laki. Atau perempuan dengan perempuan. Ada yang pernah dengar? Pernah. Nah kalau seperti itu, itu tidak berasal dari Allah. Karena Allah lagi berfirman, pasangan yang sepadan itu adalah laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki menikah dengan laki-laki atau perempuan menikah dengan perempuan, berarti itu tidak berasal dari firman Allah. Kalau tidak berasal dari firman Allah, berarti itu adalah dosa. Apa adik-adik? Dosa. Makanya, walaupun adik-adik masih kecil-kecil, adik-adik harus tetap baca Alkitab. Supaya adik-adik juga bisa tahu mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang salah. Nanti kalau adik-adik ada yang enggak tahu, ada yang enggak paham, adik-adik bisa tanya sama papa sama mamanya ya. Oke? Oke, good. Kita baca ayat kejadian 1 ayat 28 dulu ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taktukanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayak di bumi. Nah, Allah berkata, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Sampai hari ini, kita semua ada adik-adik, walau kita berbeda papa dan mama, kita berbeda suku, tetapi nenek moyang kita sama, yaitu Adam dan Hawa. Oleh sebab itu, kita harus saling mengasihi ya. Oke? Nah, adik-adik, minggu lalu Allah menciptakan Adam, dan selanjutnya, Allah menciptakan Hawa. Jadi manusia yang pertama menciptakan adalah Adam. Lalu Allah menciptakan teman yang sepadan dengan Adam, yaitu Hawa. Good. Adik-adik mengerti tentang firman Tuhan hari ini? Yang mengerti, boleh kasih cempolnya. Ya, good. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Untuk selanjutnya, kakak serahkan kepada kak Yesi. Oke. Sekarang kak Yesi tanya, siapa di sini yang perempuan? Angkat tangannya. Apa? Mana yang perempuan? Yang perempuan? Oke, Vela. Michelle. Elsa? Elsa perempuan? Oke, Hana juga perempuan. Aretak perempuan. Irene juga perempuan. Michelle juga perempuan. Alisa ke mana ini ya? Mana tangan Alisa? Oke, Alisa perempuan. Oke, good. Coba sekarang kak Yesi tanya lagi. Tadi kak Yesi cerita dan membacakan ayat firman Tuhan. Katanya perempuan tadi diciptakan dari apa? Aretak perempuan. Jadi apa? Aretak perempuan. Aretak perempuan. Tanam. Tuhan. Tulang rusuk. Tulang rusuk. Tulang rusuk. Agu. Dari tulang rusuk A. Ada. Jadilah mereka sepasangan yang seimbang. Pasangan yang seimbang. Siapa tadi satu pasang namanya? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Oke, good. Mengerti ya? Minggu depan kita belajar tentang hal yang lain lagi. Apa yang terjadi kira-kira dengan Adam dan Hawa di Taman Eden? Nah, untuk tugasnya nanti adik-adik menggambar. Suka menggambar? Suka? Nah, nanti adik-adik menggambar laki-laki dan perempuan. Gitu ya. Terus adik-adik buat video. Pada hari ke-6 Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Yaitu Adam dan Hawa. Mengerti? Nanti boleh dibantu sama mamanya atau cece-nya atau kakaknya kalau menggambar. Bisa dimengerti? Oke, good. Nah, masih 21. Gimana? Gimana? Gimana, Lowi? Pada hari berapa tadi? Hari ke-berapa? Yuk. Coba bisa bantu, Lowi. Hari ke-berapa? Kena. Pada hari ke-6. Ya. Hari ke-6, Lowi. Lowi kenapa? Kemana aja dari tadi, Lowi? Pada hari ke-6, Allah menciptakan Adam dan Hawa. Terus kejambar ya. Oke, yuk bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Kita mau salam SCC. Habis itu, kita nyanyi satu lagu. Habis itu, kita tutup dalam doa. SCC, Saturday, Kids, Class. Kita nyanyi, aku istimewa, kamu istimewa. Karena kita semua adalah ciptaan Allah. Yang istime, istimewa. Yuk, satu, dua, tiga. Aku istimewa. Kamu istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Lagi. Aku istimewa. Kamu istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Mataku bisa kedip. Hidungku bisa bersin. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Mataku bisa kedip. Hidungku bisa bersin. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Siapa yang bersuka ciptakan kita sangat istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Kita berbeda-beda. Kita punya talenta yang berbeda-beda. Allah itu hebat. Yuk kita lipat tangan. Kita mau berdoa. Lipat tangan itu tepatnya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik. Alah Bapak yang maha tinggi. Terima kasih telah menciptakan kami. Kami bersyukur bahwa kami adalah anak-anak Allah yang sangat istimewa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Bila kami boleh hidup sampai hari ini. Kami masih sehat. Kami punya segala sesuatu yang baik. Papa mama yang baik. Semuanya yang baik. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan terus menolong kami. Untuk kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan berkati sekolah kami. Berkati keluarga kami. Biar kasih Tuhan ada dalam keluarga kami. Berkati teman-teman kami yang lain. Juga yang ada di Zoom saat ini. Biar kami semuanya di dalam pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. S-K-B-1. 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Allah menciptakan laki-laki dan perempuan Yaitu namanya Adam dan Hawa Selamat menikmati 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 Selamat menikmati